Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Heboh Abu Janda makan bareng Prabowo Pendukung Jokowi berreaksi begitu kan Ada apa begitu kan Dan bahkan sesama buzzer pun begitu Seperti Guntur Romli Seperti Dene Seregar Seperti Eko Kuntadi dan sebagainya Agak gemeteran begitu kan Melihat temannya menjadi spesial ya Di depan Pak Prabowo begitu kan Pada ujung-ujungnya saya kira bahwa si Abu Janda ini menang banyak begitu Dibandingkan dengan yang lain Kecerdasannya lebih cerdas begitu kan ya Dibandingkan dengan yang lain Dia mencari kesempatan berimana Bahwa posisi Pak Prabowo sudah jelas di depan mata Bahwa seolah-olah kemenangan itu begitu kan Tentu ya capres disitu Bisa saja begitu nanti kalau Pak Prabowo menang menjadi presiden Maka tentu si Abu Janda ini menjadi orang luar biasa begitu kan Kan seperti itu logikanya begitu Jadi dalam proses demokrasi sah-sah aja begitu Mana lawan mana kawan begitu ya Yang namanya kepentingan itu akan Akan melemahkan kawan disitu begitu Kawan seperti apapun dalam politik itu tidak ada kawan begitu ya Yang namanya Yang ada adalah perlawanan begitu Atau kepentingan-kepentingan mereka pribadi begitu Jelas disitu begitu Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya Ini komentar-komentar dan netizen ya Heboh Abu Janda makan bareng Prabowo Pendukung Jokowi bereaksi Wow ada apa begitu kan Kok makan bareng disitu begitu Kok menjadi spesial begitu kan Apalagi ya sesama para buzzer ya Yang kemudian di tahun 2019 Bergandengan dengan Abu Janda Pasti dia Wah spesial banget ini Ya mending saya gabung ke Pak Prabowo aja Kira-kira seperti itu begitu Dia hanya pengemis jalanan yang butuh asupan nasi Bisa saja seperti itu begitu Pertanda bahwa pecah pers dari partai banteng Kak sekuat Prabowo Dan juga ini menunjukkan Abu ya Juga tidak percaya survei begitu kan Inilah yang kemudian Kenapa sesama kawan bisa saling sindir begitu kan Dan bahkan Dene Seregar Kalau Pak Prabowo menang menjadi presiden 50 ya Juta katanya begitu Mau dikasih Wah katanya begitu ya Bahkan berani taruhan si Abu Janda itu begitu ya Jangan sampai si Janda Si Abu Janda mengambil posisi apapun Untuk urusan kempanya Atau sebagai organik partai sekalipun Petaka selalu mengikuti model orang seperti itu Pemilik ya Pak Wo sebelumnya Belum tentu akan kembali memilihnya Ini malah ditambahi oknum pemecah persatuan Macam dia Ya saya katakan itu Ada kepentingan besar lah disitu begitu Kita melihat potensial sisi itu begitu Mungkin di satu sisi Abu Janda Tidak terlalu diperhitungkan di Kubu Ganjar begitu kan Sehingga dia akan mendukung ya Pak Prabowo begitu kan Sejak awal dia Mungkin dia buzzer pertama kali yang mendukung Pak Prabowo Ya itu adalah Abu Janda begitu Saya kira begitu kan Si Manuel Ebezer kan ya Relawan Jokowi Ya mendukung Pak Ganjar tiba-tiba beralih dukungan kepada Pak Prabowo disitu begitu kan Itu kan masih akhir begitu Pak Prabowo digandang-gandang menjadi salah satu calon wakil presiden Ya si Abu Janda sudah mengatakan akan mendukung Pak Prabowo begitu Itu kan sejak awal sudah mengikuti Sudah apa namanya Memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Wajar dong kalau dia menjadi spesial begitu kan ya Satu ya satu persatu bazar yang dulu kontra dirangkul semua sesama si bapak ini Wow katanya begitu ya Berkaca dari pemilu 2019 ke dua kubu tingga Yaitu itu ya gak ada yang hitam Atau putih Prabowo berakhir ya Semua pemerintahan jadi juga menteri kirain bakal jadi oposisi Katanya begitu Jadi persoalan-persoalan politik ya sasa aja begitu kan Karena pada hakikatnya kepentingan yang menjadi yang menentu disitu begitu Dan bahkan ini Pengalaman pribadi putusan saudara gara-gara ini Sekarang mereka akur penuh keakrapan Ya Cebong protes Cebong protes Ya kasianlah banget begitu kan ya Tetapi inilah demokrasi kita Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ya I heboh Ajaan Abu Janda makan bareng sama Prabowo Pendukung Jokowi berreaksi begitu ya Bagian media sosial perma di area Atau yang akrab di sapa Abu Janda Menjadi trending topic di Twitter Lantaran mengunggah foto bareng dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Yang juga bakal calon presiden dari koalisi Golkar, Pan, PKB, dan Gerida Satu sisi ya foto makan siang bersama Prabowo tersebut Ya diunggah di story akun Instagramnya Dalam foto itu Abu Janda menulis ya Launch so much president Bahkan unggahan Abu Janda pun menjadi trending Dan dikomentari oleh pegiat media sosial Yang dikenal sebagai pendukung Jokowi Namun berbeda ya saat Pilpres di 2024 Katanya begitu ya Apa maksudnya begitu Salah satunya itu Guntur Romli Yang merupakan ex ya politis Partai Solidates Indonesia Guntur Romli mempunyai menyatakan dan menyindir Bahwa tidak ada makan yang siang yang gratis Jadi udah paham ya Kenapa Abu Janda yang dulu ya gejek ya Ngejek-ngejek Prabowo Sekalang jilat-jilat Prabowo Sudah kepanasan kan sekarang Guntur Romli begitu Melihat temannya Yang diistimewakan oleh Pak Prabowo begitu Bayangkan begitu kan ya Relawan-relawan Pak Ganjarhani Mengapa banyak yang mendukung Pak Prabowo Karena istimewa mereka begitu Bayangkan dengan yang lain Kawannya di 2014-2019 dengan Guntur Romli begitu kan Sangat kental sekali Saya kira tidak mungkin Seperti Abu Janda Sekarang sudah memilih dia memutuskan Sejak awal akan mendukung Pak Prabowo Satu lagi si Adi Armando begitu mulai agak pecah Walaupun pada hakikatnya batinnya itu Lirikannya kepada Pak Prabowo Tapi secara kasat mata begitu kan Dia masih mendukung Pak Ganjar begitu ya Satu sisi seperti itu Suatu saat nanti ada perubahan begitu Ini kan tidak jelas begitu kan Ini pengamat media sosial Abu-Abu atau apa Kok tidak menentu begitu Contohnya seperti Guntur Romli misalnya begitu ya Seperti Abu Janda Dia sudah memberikan penjelasan begitu kan Memilih begitu jelas di situ Mendukung Pak Prabowo Guntur Romli mendukung Ganjar di situ begitu Seperti Adi Armando kan masih Abu-Abu Mau lihat yang mana begitu kan ya Mungkin kepentingan-kepentingan pribadi mereka Lebih banyak yang mana begitu kan Ini kan mencari posisi sebenarnya begitu kan Ini masih banyak kritikan-kritikan itu Bahkan di satu sisi foto Abu Janda bersama Prabowo Juga ikut dikomentari oleh netizen lainnya begitu Bahkan enak dong katanya begitu ya Enak dong gratis di situ begitu katanya begitu ya Bahkan ada yang mengatakan Oh ini pragmatis begitu ya Mungkin diiming-imingi jabatan menteri nih ya Bahkan ya sama-sama gilanya nih mah Bukan calon Bukan mbak calon Tapi langsung presiden Kata Husin Sihab begitu ya Mulai dari Husin Sihab Sekarang banyak yang lain begitu ya Yang kemudian agak kepanasan terhadap Abu Janda Begitu kenapa? Karena dia yang menjadi orang yang istimewa Dan bahkan satu-satunya Bazar Jokowi Begitu kan ya Saya katakan seperti itu Yang lebih suka mendukung kepada Pak Prabowo Itu adalah Abu Janda di situ begitu Saya kira kan banyak sekali pro dan kontra hari ini Terkait dengan yang pecah begitu kan Pecah kongsi di situ begitu Saya kira inilah Bahwa persoalan-persoalan terkait ini Terkait dengan pemilu ini Saya rasa Abu Janda itu orang rasional Untuk memilih Pak Prabowo Dibandingkan dengan Guntur Romli begitu Yang stagnant Yang itu-itu aja jualannya begitu Artinya apa? Jualan-jualan Jokowi Ganjar-Jokowi-Ganjar Jokowi-Ganjar begitu kan Itu stagnant Tidak ada pemikiran yang kemudian Terlintas untuk keluar di zona nyaman Begitu kan Tapi di posisi itu Pada akhirnya Begitu kan Sekarang sudah mulai agak gemetaran Ketika teman-temannya Begitu kan Sudah mulai dekat dengan posisi Dengan Pak Prabowo Begitu Kira-kira seperti itu logikanya Begitu Tapi wajar Inilah demokrasi Kita harus harga itu Begitu kan Mau dukung si A, si B, dan si C Terserah begitu kan Tergantung kesukaan hati mereka Tapi mulai dari rekam jejak mereka 2014-2019 Bisa mengalahkan dengan Kepentingan-kepentingan yang ada Atau kepentingan-kepentingan Pribadi mereka Begitu Contohnya Abu Janda Sangat loyal sekali Kepada Pak Prabowo Pak Prabowo Ya Dengan saudaranya Begitu kan Sangat loyal sekali Dan bahkan mendukung Ya karena Nabi Bang sudah mendukung Sejak awal Dia akan tetap Dia posisinya Ya bersama dengan Pak Prabowo Begitu Kira-kira seperti itu Begitu Tetapi Kalau kita persoalkan Bahwa ini kawan ini lawan Ya Saya kira dalam politik Itu tidak ada seperti itu Yang ada dalam politik Itu lawan Wah meski itu adalah lawan Kira-kira Kawan begitu kan Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Kan ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Jangan lupa di subscribe Dan youtube Dari podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton